Hai semuanya, saya Fasven. Terima kasih banyak untuk menonton video ini. Saya berharap bahwa apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat buat Anda semua, terutama teman-teman nyubi yang masih belajar untuk bisa mampu analisa sendiri. Kalau kita lihat dari beberapa berita yang ada, ada empat bank yang akan write issue. Ketanyaannya adalah, kamu pilih yang mana? Ada BNPA, kemudian ada AMAR, kemudian ada BGTK, dan ada Bank Sinermas atau BIMES. Mereka akan write issue di akhir November ini, dan mungkin di awal Desember, itu akan bergeras ke arah mana sebetulnya sahamnya. Ada beberapa cara untuk melihat, bisa dari fungsi fundamental ataupun dari technical, karena biasanya abis write issue itu ada aja yang drop dulu. Kemudian baru bergerak naik. Oke, sebelum ke sana sih, saya ingin ingetin bahwa kalau Anda ingin mampu analisa mandiri, Anda bisa chat ke saya di telegram at Fasven. Saya akan tampingkan Anda sampai betul-betul mampu analisa mandiri. Dengan cara, satu saya kira materi, kedua kalau perlu kita lakukan zoom, kita akan lakukan zoom atau pakai telegram voice chat. Kalau Anda butuh buku-buku, Anda bisa dapatkan buku saya di Google Playbook. Kedekat Fasven akan ada tiga buku di sana yang bisa bantu Anda untuk yang masih belajar untuk mandiri. Kemudian saya punya informasi lain buat Anda yang punya masalah metabolisme, seperti sakit jantung, ataupun juga hipertensi, atau bahkan diabetes. Kalau Anda itu sekali kena masalah metabolisme, sebetulnya Anda akan bergantung banget dengan obat. Nah, ada program kesehatan TWS namanya, itu yang bisa bereskan dari sumbernya, yaitu lemak visceralnya harus dihilangkan dulu. Ini adalah contohnya dari anti-become hot tea gitu ya. Dropnya cukup besar sih, hampir 17,8 kilo. Tetapi fokusnya adalah di lemak, bukan di berat badan. Oke, kalau Anda tertarik sih, langsung aja chat ke saya di telegram at Fasven, nanti saya akan bantu ke arah sana. Buat teman-teman yang lagi di Jakarta, ada informasi menarik juga bahwa 10 Desember itu akan ada offline training. Yang dibawain oleh Om Yusa dan juga Om Fred. Dua senior ini cukup menarik kalau digabungkan, karena yang satunya adalah mampu dan jago soal garis. Yang satunya lagi lebih ke tabi reading, itu sangat bermanfaat. Oke, kita akan bahas langsung. Antara BNBA, kemudian AMAR, ada BIMAS dan BGTG, kamu pilih yang mana? Kalau kita lihat secara fundamental, sebenarnya akan menarik. Ini saya ambil dari sourcenya iPod. Kalau Anda pakai iPod yang Windows, itu akan lebih mudah untuk melihat pembandingan seperti ini. Karena kalau indoprimar sekuritas itu sebenarnya basisnya lebih banyak ke fundamental. Beda kalau yang lain, kadang lebih banyak game teknikal. Kalau lihat dari sini, sebetulnya secara rekomendasi per itemnya, misalkan dari sales grow, itu yang paling bagus BGTG. Anda bisa lihat ini ya. Kemudian cross profit-nya juga masih di BGTG. Dan operating profit margin-nya, atau margin karena operation profit, juga BGTG yang paling tinggi. Kalau paling parah, sebetulnya secara operation itu adalah bank AMAR. Ya, tetapi yang menarik adalah dari sisi market kapitalisasi, itu yang paling besar adalah di bank AMAR. Seperti kita tahu, kalau dalam rentang beberapa waktu terakhir, memang dia cukup besar untuk pergerakan kenaikannya. Nah, kalau Anda suka bicara pair, itu pasti pilihannya masih di BGTG. Kemudian dari price booking value, price book value juga masih di BGTG. Kenapa? Karena BGTG ini akan dinilai sebagai yang masih murah, kalau Anda suka yang bagai fundamental. Tapi kalau bila cara bank AMAR, cenderung sudah dianggap mahal. Tetapi agak aneh nanti kalau Anda lihat dari sisi teknikal, karena bisa berbanding-berbalik situasional yang ada. Kalau Anda suka melihat perusahaan itu dari sisi utang yang dia milikin, sebetulnya paling bagus adalah utangnya AMAR. Karena cukup kecil sih nilai utang yang dia punya dibandingkan yang lain. Terutama Pimas atau Pang Mas Pian, ini cukup besar sekali posisinya. Oke, Anda pilih yang mana? Itu pilihan Anda berdasarkan fundamental yang Anda tahu. Kalau saya sih nggak akan rekomendasi apa-apa, saya lebih bawa Anda secara berpikir dan bagaimana menganalisa. Nah, sekarang kita coba lihat kalau ada sisi teknikal seperti apa dari empat pang ini. Oke, let's see di... Pertama adalah VK BNBA dulu ya. Kita coba lihat ya sesuai ulutan tadi. Oke, kalau Anda lihat Bank Bumi Arta dengan situasi yang ada secara mingguan, itu bukannya naik malah semakin turun. Kalau dalam posisi seperti ini, begitu dia stock split, saya sih perkirakan masih akan cenderung turun dulu karena nggak mungkin langsung balik secara teknikal. So, kalau lihat dari hariannya juga, sebetulnya lebih diperparah lagi situasionalnya. Tetapi dengan situasi seperti ini, biasanya kalau penurunnya sudah cukup tajam gini, pasti akan ada titik baliknya. Apakah itu akan kejadian pada saat setelah nantinya stock split kemudian bergerak naik, kita akan coba lihat. Tetapi kalau Anda lihat juga secara bulanan, dalam konteks bulanan dia masih drop dan coba bertahan di MA50. Once nanti itu posisinya bisa balik ya, baru akan menarik sih sebetulnya BNBA ini. Kalau secara pilihan, saya sih nggak akan memilih BNBA sebetulnya kalau dalam situasi ini. Karena kita bermain di spot position. Kalau kita lihat di posisi ini, di stock split yang dia pernah lakukan di 2021 juga sama sebetulnya. Tapi stock split bukannya naik, tetapi malah berangsur terus turun. Tetapi situasinya akan berbeda ini, once dia drop di bawah ini sih sebaiknya jangan diambil dulu karena lebih akan drop lagi dalam rentang beberapa bulan ke depan. Tetapi bahwa kemudian dia akan balik naik, itu baru kita bisa ambil sebetulnya untuk BNBA. Nah bagaimana situasinya dengan Amar? Amar saya pernah menganalisa beberapa waktu yang lalu di awal November sekitar itu yang bicara bank. Amar ini posisinya berbanding terbalik sebetulnya. Kalau lihat secara monthly, dua bulan terakhir itu posisinya dia berada arah. Kalaupun besok itu stock split, pasti akan ada koreksinya. Dan kemudian posisinya masih possible untuk bergerak naik lagi. Padahal kalau kita lihat secara fundamental tadi, posisi Amar itu nggak terlalu bagus. Karena secara operation juga nggak oke. Secara pendapatan juga nggak oke. Tetapi kalau orang melihatnya itu secara murah dan mahal, posisinya juga lagi mahal sebetulnya. Tetapi kenapa terus bergerak? Inilah bedanya antara teknikal dan fundamental. Kalau Anda suka trading, ya lebih baik pakai teknikal. Karena Anda akan bermain di dalam rentang yang pendek. Kalau lihat Amar secara weekly-nya, posisi weekly-nya kita lihat. Posisi weekly-nya masih bergerak terus. Dan kalau kita lihat di posisi ini, hampir sekitar dua bulan yang tadi kan berarti. Lebih dari delapan minggu itu bergerak positif. Apalagi secara EMA, dia sudah lewatin EMA 50. So, masih sangat posisi untuk bergerak. Walaupun ada koreksi, jangan pernah kaget. Lalu kita lihat BG BIMAS dulu. Bang Mas Bion ini situasinya seperti apa? Kalau kita lihat situasinya secara weekly, dia masih bergerak naik. Hati-hati saja setelah stock split. Dia posisi ini sudah terjadi stock split dan kurun dulu secara weekly. Kemudian dia bergerak naik. Artinya masih possible untuk kemudian lanjut kenaikan. Kalau Anda lihat. Walaupun koreksi, akan koreksi di level-level ini. 1045 ataupun paling bawah adalah di 985. Tetapi masih bergerak naik? Masih. Jadi Anda akan pilih mana? Kalau kita lihat dari secara bulanan, posisi mandi-nya juga lagi bergerak naik. EMA C-nya juga bergerak naik. Dan ini posisi stock split-nya. So, possibility December itu masih cenderung untuk bergerak naik. Apakah Anda akan pilih ini? Itu pilihan Anda sendiri. Dan kalau kita lihat hariannya seperti yang tadi, masih possible untuk naik. Dan terakhir kita lihat BGTK. Bang Indonesia. Kalau kita lihat BGTK, itu situasinya cukup parah sebetulnya. Karena cenderung kalau secara daily itu masih bertahan. Dan kalau sudah polea begini ini, harusnya sih akan turun dulu secara harian. Tetapi kalau kita lihat mingguan, kita coba lihat juga. Mingguannya itu cenderung sebetulnya bertahan. Kalau kita lihat hari yang tadi turun, tetapi mingguannya ini bertahan. Minggu depan, itu akan jadi sangat menarik. Karena bisa dia drop dulu, dibawa ke arah 87. Tapi bukan nggak mungkin dari posisi polinger band yang mencepit begini. Atau menyempit, dia akan digerakkan posisi gerak naik ke atas. Jadi hati-hati kalau dia drop dari 88, sebaiknya sih cabut dulu. Begitu dia mulai berangkat bergerak naik, baru Anda boleh masuk lagi. So, itu 4 bank yang kita coba lihat hari ini. Dan mana yang Anda pilih, silahkan. Kalau kita belajar dari BGTK sebelumnya, ini spok split ada di sini sekitar Februari. Dan, tapi kalau lihat yang saat ini, secara mandi, itu possible sih. Kalau menuntang 3 bulan, 4 atau 5 bulan ke depan, dia akan mulai bergerak balik naik. Itu adalah situasionalnya, mana yang Anda pilih, silahkan. Karena duit-duit Anda, dan kalau ada kerugian, keuntungan, Anda sendiri yang putuskan, Anda sendiri yang nikmatin. Thank you very much for watching this video. Terima kasih.